Hai semuanya welcome to my channel di video kali ini aku mau shopee house storage lagi ini storage serba guna nah yang pertama ini aku ada beli storage kayak gini dia ada beberapa size ya jadi ini aku belinya yang size small sama ini yang large nya ada yang mediumnya juga paling kayak setengahnya dari yang large ini ini dari merek ataru aku tuh seneng banget ya nemu storage ini karena aku memang lagi nyari storage yang kayak bisa di stack gini jadi ditutupnya tuh ada lekukan ya kayak gini kan ini bisa di stack ya ini aku sampe beli 2 pieces yang smallnya tuh jadi bisa kayak gini kiri kanan oke banget nah aku seneng karena nemu storage nya tuh yang full satu warna polos gak ada mix warna dan gak ada gambar apapun dari yang sebelumnya aku nemu tuh rata-rata kayak warnanya kayak ada mix kayak warna tutupnya beda bawahnya beda terus ada juga yang ada gambarnya ada yang warnanya kayak gak natural gitu jadi pas nemu storage ini tuh seneng banget dia bahannya juga oke bahan plastiknya kokoh juga tuh bagian tutupnya nih ada handle nya tuh ada lekukannya jadi kalau kita stack di atas tuh gak bakal goyang-goyang nah ini contoh udah aku isiin barang mainan anak aku semuanya di dalam dia di bagian dalamnya tuh muat banyak ya dia kayak tinggi gitu loh jadi bisa muat banyak kalian bisa kasih label juga sama nih contoh yang large nya juga nih aku isi mainan anak aku juga yang dollhouse nya semua print dealannya jadi masuk ke dalam semua tuh nih dalam banget bisa isi banyak barang jadi oke banget bisa kalian pake untuk di dapur juga untuk di wardrobe atau apapun karena dia bener-bener storage serba guna nah ini contoh aku kasih label ditempelin gitu stiker jadi cantik banget ya jadi auto rapi gitu tinggal cempung-cempungin aja semua karena dia gak transparan jadi gak keliatan yang gitu isi dalamnya jadi tetep aman kalau dari luar tuh keliatan rapi ini aku ada storage kayak gini jadi ini tuh sebenernya kayak drawer gitu kayak rachi model rachi gini jadi packagingnya seperti ini ya dia pake dus terus di kanan ada styrofoamnya jadi cukup aman buat pengiriman udah gitu di plastic wrap lagi disini jadi tetep oke ya dia gak bakal baret gitu selama pengiriman nah jadi disini aku ada storage serba guna sebenernya kalau resellernya ini tuh lebih ke storage untuk taruh di kulkas kayak mini drawer gitu buat simpen bahan makanan tapi kalau kalian gak mau untuk di kulkas ini juga bisa jadi dia tuh bisa di stack gini ini dijualnya satuannya jadi aku ada dua pieces bisa di stack gini dia full transparan bahan plastik akrilik tapi bukannya akrilik yang gampang retak gitu lebih ke plastik aja sih bahan plastik gitu tuh kalau dibuka ini tuh luas banget bisa taruh macem-macem barang bisa kalian taruh di wardrobe juga buat taruh kayak daleman atau kaos kaki karena dia transparan jadi kalian isi dalemnya ya tuh di bagian sininya tuh ada lekukannya jadi kalau kalian taruh dia tuh langsung ke stack gitu gak bakal geser-geser ada size yang kecilnya juga kayak setengahnya gitu bisa untuk taruh kaos kaki juga sih atau aksesoris atau barang-barang stationary gitu jadi bener-bener multi fungsi ya tuh oke banget bahannya sih ini recommended sih memang harganya sedikit pricey ya untuk satu drawer gini terus ini Nemo Poch Poch sebaguna bahan PCC bahan PCC-nya itu bagus ya tebel banget bisa kalian pake untuk taruh stationary kosmetik kalau aku sih pake untuk simpen kayak kuas-kuas lengkap gitu enaknya dia tuh bukaannya bener-bener sampe bawah jadi kayak gede banget gitu ya kalau mau ngambil tuh gak yang sempit gitu bahannya itu bener-bener oke ya bahan PVC-nya bukan yang tipis dan gampang sobek itu tebel bagian rest lighting-nya juga ini ada dapet gantungannya terus ini udah dapet sama enamel pin-nya juga nah enamel pin-nya itu banyak pilihan kalau aku pilih enamel pin-nya yang bentuk bunga daisy gitu ini udah ada clip-nya di belakang jadi kalian bisa pasang disini ini terserah mau di tengah, kiri, kanan gitu tapi kalau aku lebih suka polosan kayak gini untuk enamel pin-nya juga bahannya bagus ya oke banget terus ini ada storage untuk simpen kayak sandogarpu kalau kita lagi berpergian traveling tapi ini dari bahan PVC terus ada dapet kancingnya kancingnya tuh bener-bener yang bagus ya dia kayak gede gitu terus bisa dijadikan sebagai tempat untuk simpen sedotan jadi kalau lagi berpergian traveling bisa pakai ini tuh jahitannya semua oke bahannya sih bahan PVC-nya tuh kayak tebal gitu yang berikutnya ini ada tote bag ini tote bagnya tuh dari bahan kanvas full bahan kanvas terus size-nya juga lumayan besar ya terus dia tuh banyak pilihan desain dan gambarnya di sini aku pilihnya yang gambarnya kayak gini ada tulisan terus dia ada kantongnya di sini ada pouch terus ada gambar estetiknya gini cakep banget kalau belakangnya polos terus ini handle-nya lumayan panjang ya terus ada resletingnya juga jadi bukan yang kebuka gitu jadi bisa ketutup rapet tuh bisa dijadikan kantong belanjaan juga atau tas-tas buat kuliah atau kepergian gitu next yang berikutnya ini aku ada storage untuk simpen obat atau untuk aksesoris juga bisa sih ini dari merek Oxy Home jadi di sini ada dua size yang kecil sama yang besar nah ini aku kasih lihat dulu yang besarnya ini dia pakai clip kayak gini bahannya bahan plastik yang bagus gitu tebel dan kokoh nah untuk di bagian sini dia ada dua clip kayak gini lumayan gede ya tapi ini yang bagian sekatnya ini gak bisa dilepas-pasang ya jadi udah nempel terus bagian bawahnya sini ada beberapa sekat yang kecil-kecil ini tutupnya lumayan kenceng ya tuh jadi gak yang gampang dibuka gitu kalau kita taruh obat sih tapi cukup oke karena dia kayak kedap gitu ini ada empat sekat sama yang modelnya kayak agak panjang gitu ada dua tuh ini tuh gak bisa dicopot ya biasa kan ada yang bisa dilepas-pasang kalau ini gak bisa udah nempel semua nah ini size yang besarnya sama ini yang kecilnya tuh bedanya cuma di sekatnya aja ini lebih dikit tuh kayak gitu lucu sih buat taruh aksesoris juga bisa ya bawa cewek bawa cincin, anting atau kalung gitu buat taruh aksesoris masih bisa, masih oke terus yang terakhir disini ada reusable bag jadi ini tuh kayak kantong belanjaan yang bisa dipakai berkali-kali kalau sekarang kan udah banyak yang ngurangin plastik ya kayak toko-toko udah jarang ada plastik nah kalian kayak wajib punya gitu punya kantong belanjaan kayak gini ini aku nemu di Shopee lucu banget dia tuh bisa dilipet gini ya jadi kalau dalam keadaan dilipet tuh kayak gini terus ada clipnya ini sebenernya ada warna brownnya juga aku ada beli juga cuman abis lagi dipakai gitu jadi gak bisa aku record nah ini yang warna abu-abunya tuh tulisannya kayak gini tuh warna hijau terus ini ada tempelannya tuh ini gede banget ya kayak kantong belanjaan Indomaret gitu loh bahannya tapi dia kayak lebih tebel gitu jahitannya juga rapi banget ini bagian dalamnya tuh bisa luas banget isi lumayan banyak kalau aku biasa ke supermarket bahwa ini tuh bisa isi lumayan banyak ya dan dia jahitannya cukup oke jadi lumayan bisa buat ngangkat barang yang berat gitu tuh cakep banget ada yang desain yang lain juga yang lucu-lucu gitu tulisannya kalian bisa langsung cek ke sellernya terus kalau lagi gak dipakai ini bisa di clip gini terus ada gantungannya tuh lucu banget iya jadi segitu dulu haul aku kali ini semoga sharing aku kali ini bermanfaat semua link produknya udah aku cantumin di description box ya kalian bisa langsung klik nanti bakal langsung direct ke sellernya please bantu support channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga turn on notification jadi kalian tau kalau aku lagi ada masingin video-video baru see you on the next video bye-bye